Intro Untuk menjalin kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat dan merajut tali silaturahmi, Kapolres Batubarah bersama Kapolsek Indirapura memberikan tali asih kepada orang tua jompo dan warga yang kurang mampu di Masjid Anur, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih Batubarah, Sumatera Utara. Tali asih yang diberikan dalam rangka bakti sosial di Jumat Barokah. Hal tersebut juga merupakan kegiatan rutintas yang dilakukan Polres Batubarah bersama seluruh jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batubarah, KBP Robin Simatupang memberikan paket sembako untuk warga yang kurang mampu dan membantu biaya operasional Masjid Anur di Desa Siparepare. Menurut Kapolres Batubarah, keberadaan masjid-masjid yang ada di Batubarah sangat penting bagi seluruh umat muslim. Selain untuk lempat ibadah, meningkatkan keimanan juga dapat menembus sumbernya manusia yang unggul. Dengan demikian, dapat menekan paham-paham teroris dan tradikalisme agar tercipta suasana kantif mas yang kondusif. Kapolres Batubarah beserta jajaran khususnya Polsek Indrapura melakukan Jumat Barokah. Hari ini tempatnya di Masjid Anur, di Desa Siparepare, Kecamatan Indrapura. Nah, hal ini sesuai dengan program Kapolres Batubarah yang setiap Jumat ya, kita lakukan Jumat Barokah. Dan hal ini selalu kita lakukan yang tujuannya untuk lebih dekat, akrab dengan masyarakat, khususnya lingkungan masjid. Dan masjid ini juga bisa digunakan sebagai pelindungan, penganyuman kepada masyarakat. Sehingga masjid ini juga bisa menumbuh kembangkan iman-iman masyarakat, ya, khususnya di desa ini. Sehingga pembangunan itu nanti akan didukung. Dan dengan jenis ini bisa mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme, mobil terorismi. Dari Batubarah, Sumatera Utara, Soleh PNK, Kepata TV, salam juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.